Intro Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan Senin 15 Mei 2023 Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan R.A. Anita Noringati Yang didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu bersama Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya Serta Perwakilan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan seluruh tamu undangan Rasa syukur disampaikan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan R.A. Anita Noringati Hal ini dikarenakan di tahun ini peringatan hut Provinsi Sumatera Selatan bisa berlangsung secara meriah Selain itu di momen hari jadi tahun ini Anita juga mengajak semua pihak untuk bergandingan tangan demi kepentingan Sumatera Selatan Sesuai dengan tema hut tahun ini yakni bersinergi wujudkan sumsel maju untuk semua Yang pertama kita mengucap puji syukur bahwa ulang tahun ini kita bisa merayakan dengan sangat meriah Karena kita Alhamdulillah kita sudah terlepas dari pandemi COVID-19 Karena kita tahu dari tahun 2020 kita masih banyak terbatasi oleh itu Dan di tahun 2023 ini pun juga kita mengucap syukur bahwa program Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Di tahun kelima ini Alhamdulillah bisa tercapai walaupun belum 100% Sehingga apa yang harus kita lakukan nanti adalah untuk melengkapi Bahwa melengkapi tugas kita bersama untuk melanjutkan program-program yang bagus Yang pasti dengan adanya ulang tahun ini menjadikan momentum bahwa kita semua harus bergandingan tangan untuk kepentingan Sumatera Selatan Menjadi tahun kelima atau tahun terakhir RPJMD tahun 2019-2023 Sumatera Selatan terus berkembang dilihat dari capaian indikator makro Provinsi Sumatera Selatan Di antaranya tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan pada September 2022 turun menjadi 11,9% Selain itu tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 menurun menjadi 4,63% dibandingkan tahun sebelumnya Meskipun dengan capaian positif ini Gubernur Sumatera Selatan Hermandiru mengatakan Dengan memenuhut Provinsi Sumatera Selatan ke-77 ini Dijadikan wahana untuk bersyukur dan berintrospeksi Tahun ini kita jadikan wahana kita yang pertama untuk bersyukur Bahwa kita sudah bisa mencapai ketitik ini dengan segala kelebihan dan ketitik kelebihan serta kekurangannya Tapi ada hikmah lain yang harus kita gunakan untuk instrupeksi Apa saja yang sudah kita lakukan Jika baik kita terus ingatkan Jika kurang baik kita perbaiki Ingin Sumsel ini menjadi juara satu misalnya penghasil pangan gitu Kita nyatanya dari 8 baru masuk ke peringkat 5 Itu salah satu ya Artinya meskipun itu sebuah progres Tapi masih kita harapkan kita ingin minimal 3 Dalam rapat paripurna peringatan Hood Provinsi Sumatera Selatan ke-77 ini Terlihat berkesempatan hadir mantan Gubernur Sumatera Selatan Sahrial Usman Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ishak Meki S.A.P.M. Sriwijaya TV